Halo selamat pagi teman-teman CK Mobil Indo Gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semua ya Kali ini Mas Don mau review satu mobil Mobil second rasa baru Dan itu salah satu mobil terbaru yang kita punya Oke langsung aja ke videonya Ya mobil yang Yang mau kita bahas kali ini adalah Satu mobil yang pada Kemunculannya waktu itu Langsung meminat Minat otomotif di Indonesia Langsung aja ini mobilnya All new Toyota Agya Tahun 2023 Untuk Agya yang sekarang ini ya Ini dia udah Bentuknya facelift Jauh dari bentuk-bentuk sebelumnya Dia tampilannya lebih gagah Ada sudutnya disini Lebih sporty kelihatannya Dan juga dia DRL yang dulu disini Pindah kesini sekarang Dari segi bentuk Ini lebih Bentuknya lebih menarik sih Bentuknya lebih sporty Pokoknya yang beli ini itu Wah dijamin tampilannya makin gagah Dan untuk eksteriornya ya teman-teman Bisa dilihat seperti ini secara keseluruhan Bentuknya Lebih apa ya Ada sudutnya disini Terus kita bagian belakang juga Bentuknya lebih ada sudutnya Jadi Mobil ini dibandingin Yang tipe lama itu Jelas dia Perubahannya 180 derajat Demi Memikat minat teman-teman Otomotif di Indonesia ya Selain itu Dia juga Disini sudah ada sensor parkirnya Kemudian untuk yang tipe ini Belum ada kamera Belakangnya ya Teman-teman ya Dan untuk pelaknya juga Bentuknya lebih Dinamis juga Gak kayak sebelumnya Yang cuma tipe palang ya Teman-teman ya Selain ini Yang model terbaru Kita juga ada Aila Terus ada Innova Zenix Dan masih banyak lagi teman-teman Selanjutnya Kita lihat Buat bagian interiurnya Sini-sini Sekarang kita lihat Ke bagian interiurnya ya Teman-teman ya Dia untuk Tipe Ini kebetulan Tipe G Tipe G ini Dia sekarang Sudah dengan Tombol Engine start-stop Seperti ini Jadi Walaupun Harganya Di bawah 200 jutaan Mobil ini Serasa 200 jutaan Udah pakai Engine start-stop Terus Audionya ini 7 inch Terus Juga Oke Sekarang kita Sambil nyalain ya Wah Teman-teman Ini Wow Benar-benar Apa Sporty banget ya Teman-teman Terus Juga Ini Untuk Apa namanya Steer-nya ya Pertama Udah ada Audio steering-nya Ya kan Ini Memudahkan Teman-teman Buat Besarin volume Kecilin Ganti Ini Mode-nya Dan juga Dia udah ada Pedal shift-nya Jadi Jadi Buat teman-teman Yang Senang Kenceng-kenceng Mobil ini Bisa Dibikin Manual Tinggal Sini Digeser Sampai Bawah Sini Ke S atau M ini Udah Jalan Tinggal Main ini Wah Serasa Naik Mobil Harganya 200 jutaan Kencang Terus Kita Review Dari Joknya Ini Masih Original Masih Kencang Semua Kayak Baru Juga Ini Juga Sekarang Untuk Unit Baru Ini Kalau Dilepas Ya Oh Tidak Bunyi Sambil Jalan Biar Bunyi Jadi Dia Untuk Di Mobil Baru Ini Kalau Jalan Tapi Kita Nggak Pakai Seatbelt Dia Bakal Bunyi Bunyinya Kencang Itu Tanda Memang Kita Harus Kalau Naik Mobil Itu Harus Pakai Seatbelt Biar Aman Nah Untuk Kilometernya Nih Teman Teman Kilometernya Ini Masih Di 5900 Rasa Baru Banget Teman Jadi Teman Teman Bisa Hemat Sekian 10 Juta Daripada Nah Ini Unitnya Ini Sudah Touchscreen Nah Jadi Sudah Apa Ya Nggak Perlu Diganti Lagi Sudah Oke Tinggal Colok Yang Suka Lagu Lagu Bisa Colok Pakai Flashdisk Terus Buat Koneksinya Oh Belum ada Karena masih Audio standar Ini AC juga Dingin Oke Kita sekarang Lanjut ke Baris K2 Oke Sekarang kita Masuk ke Baris K2 Ini Baris K2 Juga Nyaman Dimba Dingin Yang mode Lama Dia nyaman Headrest Nya Juga Ada Tiga Terus Buat Safety Dia Ada Tiga Titik Juga Teman Teman Sebelah Sini Ada Di Tengah Ada Di Sebelah Kiri Ada Jadi Untuk Keamanan Mobil Ini Bisa Lebih Aman Dibandingin Model Sebelumnya Plafon Juga Juga Masih Bersih Teman Teman Dan Ini Juga Busanya Masih Tebel Semuanya Oke Terus Kita Ke Bagian Bagasinya Kita Sekarang Lihat Bagasinya Nah Walaupun Ini Mobil Termasuk Mobil LCGC Cuman Untuk Bagasinya Lumayan Lega Ini Ini Kalau Bawa Koper Bisa Bawa Dua Besar Disini Tas Kecil Disini Nah Joknya Sendiri Kalau Direbahin Itu Bisa Rata Lantai Terus Bisa Teman Teman Bisa Mungkin Bawa Apa Bawa Kayak Jalan Jalan Bawa Sepeda Yang Bisa Dilipet Atau Bawa Barang Banyak Lagi Bisa Terus Kemarin Ada Yang Nanya Untuk Bodi Ini Titik Titik Ini Apakah Bekas Tabrak Oh Itu Bukan Justru Kalau Masih Bawaan Pabrik Itu Dia Ada Titik Seperti Ini Menandakan Ini Masih Original Bawaan Pabrik Terus Sebelah Sini Juga Ada Masih Masih Ada Ceklist Sepidol Dari Pabrik Teman Teman Dan Ini Juga Masih Cacetan Original Semua Terus Buat Titik Yang Tadi Di Sebelah Kiri Ini Juga Ada Di Sebelah Kanan Karena Ini Memang Masih Mobil Standar Set Masih Original Belum Pernah Dipongkar Sama Sekali Dan Untuk Ban Serep Juga Belum Pernah Turun Masih Bawaan Pabrik Masih Tebel Juga Dan Kelengkapannya Juga Disini Ada Tool Tidalam Sini Pokoknya Mobil Ini Siap Pakai Teman 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 Perlu Tahu Untuk Unit Ini Belum Ada Kamera Mundurnya Tapi Teman Teman Bisa Pasang Aksesoris Itu Mungkin Cuman Beberapa Ratus Ribu Aja Karena Kebetulan Untuk Head Unitnya Sudah Support Kamera Mundur Teman Teman Dan Kita Lihat Bagian Mesinnya Teman Teman Kita Sekarang Lihat Ke Bagian Mesinnya Yuk Sini Nah Ini Teman Teman Mesinnya Dijamin Masih Service Record Terus Juga Belum Ada Bekas Banjir Biasanya Di Sekitar Sini Kalau Bekas Banjir Itu Udah Ada Karat Karat Terus Juga Masih Banyak Checklist Fabric Kayak Gini Warna Ijo Ijo Ini Itu Menandakan Dia Masih Bawaan Fabric Dan Belum Pernah Dibongkar Untuk Tulangan Depannya Juga Masih Lurus Dijamin Juga Bukan Bekas Tabak Teman Teman Pokoknya Masih Service Record Toyota Bisa Langsung Dicek Di Toyotanya Teman Teman Untuk CC Ini Tipe Yang 1200 CC Jadi Dia Dari Tenaga Lebih Responsif Juga Dijamin Gak Boros Juga Karena Tipe Ini Terkenal Dengan Irit Teman Teman Jadi Mobilnya Bertenaga Tapi Tetap Irit Buat Teman Teman Yang Mau Dapetin Ini Mobil Ini Di Harga Kisaran 150 Gak Nyampe 160 Dan Bisa Didapetin Dengan DP Cukup 5 Juta Angsurannya 4 Jutaan Selama 5 Tahun Teman Teman Terus Juga Untuk Geber Hadiahnya Untuk Pembelian Kredit Itu Masih Ada Jalan Jalan Keluar Negeri Ke Tiga Negara Dengan Kapal Pesiar Dan Juga Masih Banyak Hadiah Lainnya Ada Elektronik Ada HP Ada Smartwatch Dan Lain-lain Langsung Aja Nanti Bisa Kontakt Mas Don Atau Datang Ke CK Mobil Indo Jalan Kali Orang Kilometer 8,5 Oke Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Dadah I'll never show up And make a statement I'll never slow up No I don't take shit I got no love For the famous If you wanna play toss And wanna hate this I'll never show up Orang Orang !」 Sampai Sampai